Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Warga Muhammadiyah di Kabupaten Batang bergotong royong melalui infak seribu rupiah per hari demi membangun Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kabupaten Batang. Antusias warga Muhammadiyah mulai dari ranting, cabang, daerah, ortom hingga aum dalam membantu proses pembangunan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Batang ini patut diapresiasi. Diawali dengan keinginan yang kuat warga Muhammadiyah Batang untuk memiliki Rumah Sakit inilah kemudian Lazismu Kabupaten Batang membuat program SMS atau Sehari Minimal Seribu yang telah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga sekarang. Sejumlah 5.000 kotak SMS telah disebar ke seluruh warga Muhammadiyah di Kabupaten Batang untuk memudahkan Lazismu dalam mensosialisasikan penghimpunan dana wakaf pembangunan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Batang. Dana dihimpun melalui Lazismu daerah dan kantor layanan Lazismu se-Kabupaten Batang. Sebelum pandemi, Lazismu mampu menggalang dana infak hingga 200 juta rupiah per bulan, namun setelah kondisi pandemi terjadi penurunan penghimpunan dana hingga 50 persen. Namun begitu warga Muhammadiyah Kabupaten Batang tetap bersemangat agar keinginan untuk memiliki Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Batang segera terwujud. Ketua Lazismu Kabupaten Batang, Muntoro menyampaikan bahwa seluruh dana SMS ini diprogramkan untuk pembangunan Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Batang. Kami di Lazismu Kabupaten dalam menghimpun dana masyarakat berupa wakaf kita namai SMS. SMS itu sehari minimal seribu. Alhamdulillah berjalannya waktu kami dari tahun 2016 sampai sekarang kita masih terus menghimpun dana masyarakat. Seluruh warga Muhammadiyah dari tingkat daerah, cabang, ranting, hurtum, haun, seluruh dana SMS itu kita programkan untuk pembangunan RSI PKU Muhammadiyah Batang. Muhtarom salah satu donatur mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari terwujudnya Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Batang. Ya sejak ada informasi pembangunan rumah sakit di Batang, saya ikut program SMS yaitu sehari minimal seribu dan saya setiap hari setidaknya memasukkan uang ke dalam itu kotak jeria untuk pembangunan rumah sakit sampai saat ini. Mungkin tidak banyak tetapi saya berharap dengan adanya uang yang tidak banyak itu nanti jika digumpulkan oleh Lazismu dan dari banyak warga Muhammadiyah bisa ikut membantu terwujudnya Rumah Sakit Islam Muhammadiyah di Batang. Infak pembangunan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Batang yang dihimpun mulai dari 0 rupiah hingga sekarang telah terhimpun senilai 6 miliar rupiah dari total target senilai 20 miliar rupiah. Isna Tarwiati memberitakan dari Batang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!